Halo sahabat bebur makan, kali ini aku mau ngajak kalian nyoba makan di warung nasi tekor yang alamannya itu di kawasan desa wisata Kertelangu dan Pasar Kalau kalian bisa lihat, ini tempatnya seperti di desa banget, ada suara binatang itu, itu mengingatkan di pedesaan atau di pegunungan ada tumpukan kayu bakar, sekarang kita masuk, ini suasananya itu kampung banget, kalau kalian nanti sempat berkunjung ke sini, begitu masuk aroma kayu bakarnya itu langsung menyambut kalian Tidak lupa, ada perlengkapan memasak zaman dulu, ini kalau di Bali namanya lesung sama lu, ini dipakai numbuk biasanya nih Terus ada topi untuk bertani, ada tempat ayam, nah itu kakeknya tuh, kakeknya yang ramah, itu ada neneknya juga Tempatnya luas banget Parkirnya luas banget tuh di luar Ini disiramin biar gak panas Kita kesininya aja makan siang nih Jadi Ohonnya rindang Makannya jadi lahap Karena sejuk banget Bu, izin ke dapur sebentar ya Silahkan Oh ini tataannya Yang dibilang nasi tekornya Lucuk, kalau di Jawa aja Sudah berapa lama nih kipu kak bu? Ampun 4 tahun kurang lebih Satu-satunya di Denpasar ya Tidak ada cabang bu? Ya, ada Oh Diki mantan sih Ki? Kelurnya mana yang? Nih Diki spesial ayam ya? Ini ayam sama ikan Oke Ikannya enak, petes Marlin Oh Marlin enak 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 ya Baginya lembut Lembut sekali Ini ayam Ya, yang bakar seru lembut Perporsi ini berapa harganya? Rp20.000 Rp20.000 Tidak satu lilit Tempatnya baru masuk Kampung sih Ini serapah ayam Oh ini serapah Serapah ayam Ini ayam Olahan Ini cerancam Cerancam timun Oh Ini telur Telur ya Telur goreng Ini lawarnya Bawar ayam Yuk Itu pakai jalian Masaknya? Masaknya? Masaknya Ternyata masaknya Pakai ini Hehehe Kayak di kampung banget Buka jam berapa Pak? Tiang jam 8 Atau jam 9 Pintana Ayam Ayam Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terus ada telur goreng crispy Terus ini namanya Terancam ini Jadi kayak kalau di Jawa itu ada sayur terancam Ini juga ada terancam versi Bali Terus ada kacang goreng Ada ares Nah ini ada ayam yang di bumbu Apa tadi Pak? Bakar serelimu Serelimu Yang ini gerang asem Terus ada sate lilitnya Angkat banget ya Dan ini ada kuahnya Ini kuahnya Isinya nangka Sayur Jepang Terus kacang panjang Tempatnya unik ya Tempatnya unik banget pokoknya Tempat kuahnya gini Kita batok kelapa Ini juga pakai tekor ya Ini yang dibilang nasi tekor Coba angkat dulu mas Cantik banget Ada daun Kayak daun pisang Dan pasti udah bersih Terus aku pesennya Es teh manis Tempatnya klasik banget Terus ngaduknya juga pakai batang serai Kayak gini Alami ya pokoknya Suasananya bagus ya Pokoknya kayak di kampung Kayak gini sobat ya Silahkan Kecinta kuliner Bisa datang kesini Dan parkirnya sangat luas ya Luas banget Bisa dimanapun Ayo kita coba Cuma ini kita gak dikasih garpu Kita pakai satelit aja Garpunya Aku penasaran sama yang ini Ini keliatannya paling enak Kata bapaknya tadi ada Ikannya ya Kok kita gak dikasih Apa emang gak ada ya Katanya tadi ada ikan marlinnya juga loh Tapi ini sih keliatannya ayam semua Ini aku cobanya Ayam Serelemuni Ini suasananya sejuk banget Makan ini pasti habis Ayamnya lembut banget Terancam timun Mirip acar gitu ya rasanya Ares sama Kacang goreng Nah ini nih Gondonya diurap Kalau gondonya ada manis-manis Nah ini yang spesial Paling enaknya gerang asem Lembut banget Pokoknya enak banget Nah ini kayaknya ayamnya yang di Kuah Ares deh Wah gerang asemnya enak banget Yang tadi lembut banget Oh ternyata Ada sambal Matahnya tersembunyi di bawah Yang belum apa Ini dia Lawar Kalau lawar kelapa gini aku agak kurang suka sih Coba kita rasain ya Bumbunya rasa deh Kita coba aja pakai nasi Tapi ini Rp20.000 banyak banget loh Sapinya gimana? Dipegang terus dari tadi sampai lupa nyuci Lumayan dominan kelapanya Tapi masih kerasa dagingnya Ini gak ada dagingnya ya? Iya Bumbunya ada Kemirinya mungkin ya Eh gak mendidih gitu Tadi kan pas baru diantarin tuh Berasap dikit Mungkin karena tempatnya ya? Mungkin karena Kena angin juga disini Anginnya kenceng terus Cepet dinginnya Tapi ini enak loh kuahnya Nah ini nih Seperti apakah rasanya Wah ini kejutan banget Di luar ekspektasi rasa tehnya Gak ngerti nih rasa apa ya? Melati enggak Teh biasa enggak Tapi dia Enak banget nih Ini enak banget nih Dari keseluruhan Komposisi yang ada di nasi tekor ini Nah itu ayamnya enak banget Terus yang lainnya Itu mendukung banget Jadi antara satu menu Dengan yang lain Antara satu lauk dengan yang lain Itu saling mendukung Tidak ada rasanya yang terlalu menonjol Atau tidak ada rasanya yang terlalu asin Atau kurang asin Itu semua saling mendukung banget Terus untuk Porsinya Nyicip segitu aja Udah kenyang banget Ini nasinya masih banyak tuh Dia sampai Sampai ke bawah sini tuh Tuh Ya ampun ini bakal habis enggak Ini cocok banget buat makan siang Udah ada kuahnya Laupnya lengkap Sayur Semua segala macam protein Ada disini Nah teman-teman Kalau lagi ke Denpasar Lewat ke Bypass Ide Bagus Mantre Itu teman-teman Jangan lupa Mampir di Warung Lasitekor Itu Tepatnya di daerah Desa wisata Kertalangu Denpasar Itu parkirnya luas banget Jadi kalian baru masuk Di kawasan desa wisata Kertalangu Tempatnya sudah ada di kanan jalan Itu tempatnya klasik banget Jadi kayak berasa makan kampung gitu Pokoknya Pasti akan teringat Masa kecil yang pernah tinggal di kampung Atau yang belum pernah nyobain hidup di kampung Bisa datang kesini Jadi Ya paling enggak tahu lah Gimana rasanya hidup di kampung gitu kan Oh iya Terus masaknya Itu dia pakai tungku loh Tadi aku sempat lihat di belakang Itu masak semua bahannya ini Pakai tungku Pakai kayu bakar Jadi pakai seperti yang Aku biasanya masak di rumah itu Nah mereka masaknya pakai itu Makanya Ada aroma yang berbeda dari makanannya Nah itu teman-teman Jangan lupa tetap sehat Tetap semangat Saksikan terus video-video di channel Berburu Makan Aku mau ngabisin ini dulu Kira-kira habis enggak nih Banyak banget Kira-kira habis enggak nih Kira-kira habis enggak nih